Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawak Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan kembali Mengenai informasi resmi Tengkai seliksi P3K Kemenang Tahun Anggaran 2023 Bagi teman-teman yang ingin mengetahui Sekitar masalah seliksi P3K Kemenang Tahun Anggaran 2023 Informasinya dapat diakses Yang pertama melalui HTTPS.tsn.kemenang.id Atau bisa juga mengikuti Badia sosial resmi Kemenang Terkait seliksi P3K ini Antara lain Instagramnya Bisa dilihat di sini Dan juga Twitternya Untuk mudahnya Teman-teman silahkan mengakses alamat ini Tinggal diakses saja teman-teman Alamatnya CSN.kemenang.id Coba kita contohkan Cara mengakses informasinya Kita melihat Jika alamat yang kita akses tepat Maka akan muncul seperti ini Di bagian beranda Teman-teman sudah jelas terlihat Selamat datang Calon ASN Kementerian Agama RI Di bagian pengumuman Bisa teman-teman lihat Apa saja isinya Di sini Suratnya teman-teman Di bagian informasi Ada CPNS GPTKK teknis GPTKK tenaga kesehatan Nanti silahkan dibuka Biasanya yang jadi masalah teman-teman Atau yang sering jadi pertanyaan umum Kita ke FHU ini teman-teman Kita coba buka Frequently asked questions Artinya pertanyaan Yang sering Atau umum teman-teman Di sini Bisa dilihat teman-teman Dibaca atau dibuka-buka Yang pertama Siapa saja yang melamar Yang bisa melamar CSN Kementerian Agama Ini jelas teman-teman Ada pertanyaannya Pelambang khusus dan pelambang umum Di sini untuk pelambang umum Teman-teman Jelas dijelaskan sudah Contohnya Pegawai swasta Gungu pada Madenang saswasta Dan lain-lain Selain tadi Kementerian pelambang khusus Silahkan nanti Dibaca sendiri teman-teman Ini Dan di sini juga Terkait dengan jenis P3K untuk kemenak Coba kita buka Di sini teman-teman Yang juga sering jadi pertanyaan Saya tidak bisa mendapatkan P3K guru Keterangan tidak terdapat Di kemen dikebut Di sini keterangannya Untuk P3K Gungu kemenak Masuk ke P3K Tenaga Teknis Sama dengan tahun lalu Silahkan pilih P3K Tenaga Teknis Dan lakukan perancangan guru Ini P3K guru Hanya untuk sekolah Di bawah Naungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Yang lainnya Teman-teman Silahkan dibaca sendiri Ini terkait dengan Kartu Simpatika Di sini khusus Untuk Simpatika Teman-teman Untuk Formasi khusus saja Yang menggunakan Kartu Simpatika Ini saja yang kami sampaikan Pada sempatan singkat kali ini Semoga Bisa bermanfaat Bagi teman-teman Yang mengikuti seleksi P3K kemenak Tahun anggaran 2023 Mudah-mudahan Berjalan dengan lancar Dengan harapan Berhasil Salah hilang Mohon maaf Akhir kata Kami sudah Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!